Intro Hai guys, Balemovie disini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul League of Gods. Film ini dirilis pada tahun 2016. Mengisahkan tentang pertarungan antara sekumpulan dewa dan makhluk lainnya dengan kekuatan mereka masing-masing. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang raja bernama Raja Zhou yang berubah menjadi raja yang jahat akibat hasutan dari seorang wanita yang bernama Daji. Daji merupakan siluman yang menyamar sebagai salah satu selir dari Raja Zhou. Pada suatu hari, seorang prajurit terlihat memasuki kamar sang raja. Tadi duga saat itu raja sedang bersama dengan Daji. Tak tanggung-tanggung, Daji langsung memangsa prajurit tersebut karena telah lancang masuk ke dalam kamar raja. Sin lalu beralih memperlihatkan beberapa kesatria yang sedang menuju ke istana. Mereka dikirim untuk misi penyelamatan tetua agung sebelum matahari terbenam. Mereka ditemani oleh seorang penyihir bernama Jiang Zia. Namun di sini, dua kesatria bernama Ji Lei dan Ji Fa ditugaskan oleh Jiang untuk memimpin pasukan yang lain. Sementara itu, di istana sedang diadakan sebuah acara. Terlihat di tengah kerajaan, tetua agung sedang disandra oleh raja. Daji pun menghansut sang raja untuk mengambil mata dari tetua agung. Konan katanya, mata tetua agung telah menyimpan masa lalu dan juga masa depan. Itulah mengapa para kesatria juga memutuskan untuk datang dan menyelamatkan tetua agung. Sementara itu, Ji Lei dan yang lainnya perlahan masuk ke dalam istana melalui bawah tanah. Beberapa penjaga istana yang sedang berjaga di sana berhasil mereka taklukan. Sebelum menyelamatkan tetua agung, mereka harus menyelamatkan beberapa anak anggota suku gaib terlebih dahulu. Anggota suku gaib disekap di dalam sebuah penjara yang telah diselimuti oleh ilmu hitam. Akhirnya, Ji Lei terpaksa menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuka penjara tersebut. Tak diduga, tindakan itu akhirnya membuat jenderal Leopard mengetahui keberadaan para kesatria tersebut. Oleh sebab itu, setelah berhasil mengeluarkan semua anggota suku gaib, mereka malah dikepung oleh semua penjaga istana. Beberapa orang dari kesatria langsung sigap melindungi semua anak suku gaib dan beberapa kesatria lainnya akhirnya terbunuh. Di tengah kepanikan itu, para suku gaib memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka dan berpindah tempat. Di waktu yang sama, waktu tiba-tiba terhenti saat seseorang bersiap mencongkel mata dari tetua agung. Saat itu juga, Jiang pun datang di tempat tersebut. Hal itu tentu saja membuat sang raja pun akhirnya murka. Tak diduga, Daji perlahan mendekati Jiang dari belakang dan berniat menyerangnya dengan tubuh silumannya. Beruntung Jiang menyadari serangan itu dan berhasil menghindar. Namun, Daji tak menyerah begitu saja. Ia menggunakan ekornya untuk mengepung tubuh Jiang dan mengutuknya menjadi lebih mudah. Hal itu pun membuat waktu kembali berputar. Semua orang yang berada di sana sangat ketakutan melihat ekor dari Daji. Tetua agung pun terpaksa mencongkel salah satu matanya untuk diberikan kepada Daji, agar Jiang bisa dibebaskan. Kembali kepada Jilei dan yang lainnya yang kabur dari aliran air bawah tanah. Mereka menggunakan beberapa tameng untuk membuat sebuah perahu. Tak diduga, Jendral Leopard berhasil menemukan mereka di sana. Rupanya, Jendral mengetahui bahwa Jilei merupakan anak dari seseorang yang berasal dari suku sayap. Karena ia juga dahulu ikut serta dalam membantai suku tersebut. Sementara itu, beberapa penjaga istana juga diperintahkan untuk berjaga dan menyerang mereka. Setelah itu, barulah Jilei dan Jiva pergi menyelamatkan tetua agung. Saat mereka sampai di tempat tetua agung, Daji saat itu sedang menyekap tetua agung dan menghancurkan tubuhnya. Sehingga sebelah mata dari tetua agung pun akhirnya terlepas. Beruntung Jiang berhasil menangkap mata itu dan membawanya pergi bersama Jilei dan Jiva. Sesampainya di tempat, mereka langsung menguji mata dari tetua agung. Saat proses pengujian itu, Jiang berubah menjadi lebih muda lagi karena sihir dari Daji. Dari mata tetua agung, mereka melihat sebuah pedang cahaya yang bisa mengalahkan naga hitam. Begitu juga dengan Sang Raja dan juga Daji, mereka juga melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh Jiang dan yang lainnya. Jadi, mereka pun juga pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan pedang cahaya tersebut. Kesokan harinya, Jilei terlihat mencoba mengeluarkan sayap dari punggungnya. Mengingat ia adalah keturunan dari suku sayap, namun meski telah mencoba berkali-kali, ia tetap saja gagal mengeluarkan sayap tersebut. Setelah itu, Jilei pun diberikan tugas oleh Jiang untuk mencari pedang cahaya. Jiang memberikan seorang teman untuk menemani perjalanan Jilei. Ia adalah seorang bayi lucu ajaib yang bernama Naza. Dapat dilihat ya, Naza adalah bayi kuat yang sangat lincah. Tak hanya itu, Jiang juga memberikan tiga buah kantong kepada Jilei untuk dibawa saat perjalanan. Mulailah perjalanan mereka menuju tempat pedang cahaya. Di sisi lain, Jendral Leopard terlihat sedang membuat sebuah patung wanita. Patung itu kemudian ditugaskan untuk mencari keberadaan Jilei dan melaporkan semuanya kepada Jendral. Di tengah perjalanan, setangkai tumbuhan tumbuh pada salah satu kantong yang dibawa oleh Jilei. Tumbuhan itu nantinya juga akan membantu Jilei untuk mendapatkan pedang cahaya. Jadi, kini ada Jilei, Naza, dan tumbuhan ajaib yang akan mencari pedang. Saat sedang berjalan, mereka pun dihadang oleh sebuah limpan raksasa. Tanpa basa-basi, limpan itu langsung mengejar mereka bertiga. Namun rupa-rupanya, limpan itu hanya menargetkan si tumbuhan ajaib. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan limpan tersebut. Di mana Naza berlari membawa tumbuhan dan Jilei bertugas untuk menyerang limpan tersebut. Setelah berhasil, Naza melihat salah satu kantong lainnya yang dibawa oleh Jilei. Kantong itu ternyata berisi seekor bayi udang kecil atau pangeran naga ketiga. Rupanya Naza dan udang kecil itu saling mengenal satu sama lain. Namun di antara keduanya, ternyata ada masa lalu yang kurang mengenakan. Sehingga udang kecil itu pun menyeburkan asapnya pada Naza dan kembali masuk ke dalam kantong. Karena hal itu, Naza tiba-tiba berubah menjadi seorang pria dewasa. Setelah itu, Naza ternyata ingin pergi dan tidak melanjutkan perjalanan. Namun, Jilei mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa menuntun Naza ke roda angin berapi. Nah, roda angin berapi ini adalah senjata dari Naza. Itulah mengapa Naza akhirnya memutuskan untuk tetap ikut. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan pedang cahaya. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah gurun yang sangat luas dan sebuah istana di tengahnya. Di tengah istana itu, terdapat seorang pria misterius yang tengah mengendalikan tanah. Naza yang nakal berniat untuk mengambil sebuah guci milik pria tersebut. Akhirnya pria itu pun menyerang mereka dengan kekuatan pengendali tanah. Jilei dan Naza bersatu untuk menyerang pria tersebut. Dengan bertemunya ketiga kekuatan itu, gurun sebelumnya pun berubah menjadi lembah. Tak diduga, pria itu ternyata adalah seseorang yang bernama Yang Jian. Ia terobsesi oleh kutukan sang rubah. Jilei pun meminta bantuannya untuk melawan siluman naga hitam yang akan menyerang. Ia pun memberikan kantong terakhir kepada Yang Jian. Yang ternyata berisi seekor anjing langit milik Yang Jian sendiri. Yang Jian pun pergi untuk mencari baju emasnya. Dan Jilei pun berpesan agar nanti mereka bisa bertemu kembali di Siki. Kini Jilei, Naza, dan tumbuhan ajaib pun melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya mereka harus mencari sebuah perahu portable yang bisa membawa mereka kemanapun mereka mau. Di tengah pencarian itu, Jilei dan Naza pun memilih untuk berpencar. Jilei bertemu dengan seorang gadis cantik dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Kupu Biru. Kupu Biru adalah wanita buatan Jendral Leopard untuk memantau Jilei. Setelah itu, Jilei pun bertemu dengan seorang penyihir di dalam tenda. Penyihir itu pun menghipnotis Jilei sampai Jilei pun terlarut dalam angannya. Beruntung tumbuhan ajaib berhasil menyadarkannya kembali. Jilei dan Kupu Biru pun diserang oleh penyihir itu. Beruntung mereka berhasil mendapatkan perahu portable dan berhasil melarikan diri bersama dengan Naza. Di tengah lautan, Naza seperti curiga kepada Kupu Biru karena ia merasa bahwa Kupu Biru adalah seorang suruhan. Namun udang kecil kembali muncul dan mengeluarkan uapnya yang membuat Naza kembali berubah menjadi bayi. Sepanjang perjalanan, Jilei dan Kupu Biru terus berbincang tentang banyak hal. Rupanya, keduanya telah jatuh hati satu sama lain. Saat matahari mulai terbit, tiba-tiba Jendral Leopard mengambil seluruh ingatan dari Kupu Biru. Dan hal itu pun membuatnya pingsan seketika. Namun saat terbangun, si Kupu Biru ternyata masih mengingat semuanya. Saat itu juga, udang kecil begitu bahagia karena sebentar lagi mereka akan tiba di rumahnya. Sang ayah udang kecil pun memerintahkan seekor gurita untuk membawa anaknya dan juga Naza ke dasar laut. Tepat setelah udang kecil dan Naza di bawah, perahu portable itu tiba-tiba bergerak terbang. Sementara itu, di bawah laut, Naza disekap oleh raja laut. Tanpa basa-basi, Naza langsung meminta roda apinya kepada raja tersebut. Naza yang nakal ternyata menelan si udang kecil dan membuat sang raja murka. Ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Naza dan membelah perutnya. Namun, walaupun hanya bayi kecil, Naza juga memiliki kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Ia bisa menyemburkan air kencingnya dengan sangat deras dan juga kentutnya bisa menjadi bom yang sangat dasyat. Dengan kekuatan itu, Naza pun mampu dengan mudah mengalahkan raja dan semua bawahannya. Akhirnya, Naza berhasil mendapatkan roda angin berapinya kembali. Setelah mendapatkan roda angin berapinya, Naza pun kembali berubah menjadi dewasa dan mengembalikan udang kecil pada sang raja. Dan ia pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, perahu portable membawa Jile dan yang lainnya ke sebuah tempat di atas langit. Tempat itu ternyata adalah tempat kelahiran Jile, yaitu kediaman suku sayap yang sudah punah. Dengan kekuatan sihirnya, Jile pun menyatukan figura burung matahari. Dan keluarlah pedang cahaya itu. Tadi duga, Jendral Leopard ternyata juga sampai di tempat tersebut. Jendral membawa banyak pasukan untuk menghentikan Jile agar ia tak bisa mendapatkan pedang cahaya tersebut. Jile awalnya berusaha untuk melawan. Namun apadaya, pasukan yang dibawa terlalu banyak. Sehingga, Jile pun berhasil ditangkap dan diikat. Kemudian, Kupu Biru memohon kepada Jendral untuk tidak membunuh Jile. Dan sebagai gantinya, ia akan mengambilkan pedang cahaya untuknya. Meski Kupu Biru tahu bahwa nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Saat pedang itu ditarik, ledakan pun akhirnya terjadi. Jile pun terpental dan langsung menyelamatkan Kupu Biru dengan sayapnya yang tiba-tiba keluar dari punggungnya. Dengan sayap itu, Jile pun bisa terbang dan membawa Kupu Biru. Kupu Biru yang berada di pelukannya sekarang telah sekarat. Ia pun mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya kepada Jile. Di ambang kematiannya itu, Kupu Biru pun mengungkapkan bahwa ia sangat ingin melihat matahari terbenam. Tanpa lama-lama, Jile pun langsung terbang dan membawa Kupu Biru untuk pergi melihat matahari terbenam. Setelah itu, Kupu Biru pun berubah menjadi boneka kayu. Kemudian, Jile pun mengambil pedang cahaya di tangan Kupu Biru dan pergi ke Siki. Di perjalanan menuju Siki, Jile pun bertemu dengan Naza dan Yang Jian. Terlihat Raja Zhou dan pasukannya juga sampai dan bersiap untuk menyerang Siki. Sementara itu, Jiang yang berada di dalam Siki juga tak tinggal diam dan menggunakan sihirnya untuk menahan Raja dan pasukannya. Seiring dengan kutukannya menjadi lebih mudah, maka kekuatan Jiang juga ikut menurun. Sehingga Jenderal Ji dan Siki pun akhirnya berhadapan dengan Jenderal Leopard. Saat keduanya bertarung dan terjatuh dari atas tebing, Jile berhasil sampai dan terbang menyelamatkan Jenderal Ji. Jile pun menyerahkan pedang cahaya kepada Jenderal Ji. Sementara itu, Jenderal Leopard yang terjatuh dari tebing kemudian diubah oleh Daji menjadi laksamana abadi yang sangat besar. Kemudian, Jile, Yang Jian, dan Naza pun bertemu dengan Jiang yang diselamatkan oleh anjing milik Yang Jian. Tak diduga, Guru Jiang sekarang telah berubah menjadi jauh lebih muda lagi. Jile dan yang lainnya pun bergabung untuk melawan Jenderal Leopard yang sangat kuat. Karena tubuhnya yang sangat besar dan kuat, Jenderal Leopard menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan, Jenderal Ji terbunuh dalam pertarungan itu. Akhirnya, Jenderal Ji pun menyerahkan pedang cahaya itu kepada anaknya yaitu Jiva. Jenderal Ji pun meminta Jiva untuk pergi membawa pedang cahaya itu menuju mata air kehidupan. Sesampainya di sana, tumbuhan ajaib mengatakan kepada Jiva bahwa Guru Jiang telah dibawa oleh Daji. Kemudian, Jenderal Leopard pun datang ke tempat itu untuk menghalangi Jiva. Namun, dengan bantuan Jile dan yang lainnya, Jiva akhirnya berhasil melompat masuk ke dalam mata air kehidupan. Tak lama kemudian, Jiva keluar dari mata air kehidupan dengan tubuhnya dan pedang cahaya yang bersinar sangat terang. Jiva pun mengayunkan pedang cahaya itu dan membelah tubuh Jenderal Leopard. Setelah itu, Jiva, Jile, Yang Jian, dan Naza pun kembali ke istana Siki dan membawa istana tersebut menuju Saoge. Sementara di istana Saoge, terlihat Raja Zhou dan Daji yang sedang membawa Guru Jiang yang sekarang telah berubah menjadi bayi. Terlihat bahwa Raja Zhou tertawa sangat bahagia karena telah menangkap Guru Jiang. Dan film pun selesai. Ending dari film ini menunjukkan bahwa film ini sepertinya memiliki season selanjutnya ya. So, tunggu aja ya guys. Semoga teman-teman bisa memahami alur cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye!